Dan pemirsa perkembangan terbaru penggeledahan rumah terduga teroris yang terkait bom bunuh diri di kampung Melayu, Jakarta. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kompas Pol, Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Pak. Pak Yusri, ini hari ini tim Densus 88 ini kembali menggeledah sejumlah rumah terduga teroris di Jawa Barat. Apakah semuanya terkait dengan bom bunuh diri di kampung Melayu, Jakarta? Terima kasih Pak. Memang betul Pak Yusri. Dua pelaku yang diduga lagi yang terlibat bom bunuh kampung Melayu, jadi kemarin pagi dan siang ada dua pelaku kita berhasil mengamankan, dua pelaku tersebut. Jadi total sekarang di Jawa Barat ini Densus 88. Wilayah Jawa Barat bersama dengan tim dari Polda, Jawa Barat sudah mengamankan sekitar enam pelaku yang sudah diamankan. dengan inisial pagi itu adalah MI, kemudian ya kediaman di MI itu ada di daerah Soreang, Kabupaten Bandung, kemudian yang satu lagi FS ya, FS itu di daerah Cimahi. Ya baik, terkait dengan penggeladaan tersebut, apa sih peran masing-masing dari terduga teroris ini? Peran secara ini masih kita dalami karena yang bersangkutan masih lakukan pemeriksaan, tapi ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, ada beberapa keterangan yang kita ambil. Untuk MP adalah, dia memang berperan sebagai, memang kegiatan setiap hari adalah penjual airbag, tapi dia adalah guru ngaji ya, dia guru ngaji dalam satu yayasan di sekitar tempatnya tersebut, dan informasi yang paling ini yang kita bisa adikan bahwa MP ini lima hari sebelum melakukan, terjadinya belum terdakan kampung Melayu itu, para pelaku yang diduga pelaku bunuh diri, inisial AS dan INS ini sempat diajar mengaji oleh MI di tempat yayasan dekat kembali di situ. Dia adalah murid daripada MI, karena memang MI. Kemudian bersama-sama dengan satu lagi yang kita baru amankan di daerah Cimahi di sini, inisial FN juga sama. Mereka sama-sama dalam satu komunitas pengajian, dalam satu yayasan, bersama dengan beberapa pelaku-pelaku yang diduga pelaku tersangka yang lain yang sementara kita selamankan. Jadi mereka adalah satu komunitas yang memang ada keterkaitan dengan penjaringan GAD ya, jamaah asur-masur taulat. Memang ini yang kita ingin. Ya Pak Yusri, sejumlah peran sudah didalami begitu, apakah barang bukti yang ditemukan ada kaitannya dengan bom kampung Melayu seperti yang Anda sebutkan tadi? Beberapa yang barang bukti yang ditemukan di daerah Cilinia atau di kedaman MI adalah ada beberapa senjata tajam dan juga dokumen-dokumen tentang agama dan juga jaringan-jaringan tentang GAD tersebut. Kemudian ada juga beberapa, ada betul panci dan gotri-gotri, serta ada bekas bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia yang dituga dia adalah bahan baku untuk membuat. Ini masih kita didalami dulu, didalami oleh tim Densus. Itu di tempat MI. Kemudian di daerahnya di tempat FN, itu ada yang paling utama, ada beberapa gotri yang ditemukan. dan juga ada dokumen tentang syariat Islam ya. Yang memang di situ isinya adalah mengharapkan atau NKD ini adalah suatu negara yang sesat. Jadi pengajarannya memang untuk ini. Dia mengharapkan buat negara ini dan negara Islam. Dalam itu dokumen-dokumen tentang jaringan-jaringan juga ajaran-ajaran tentang negara-negara. Ya, betul-betul Pak. Ya, baik. Pak Yusri, jika Anda katakan tadi ditemukan panci, kemudian paku, ada juga pisau, dan lain sebagainya. Apakah seluruh alat-alat ini ditemukan dalam satu ruangan di kamar dari MI? Atau memang tersebar begitu? Seperti di dapur, di kamar, di ruang tamu, dan lain sebagainya? Mereka terkumpul jadi satu, Pak. Ada yang memang jadi satu, ada yang berapa yang sudah ini. Karena memang kan di tempat kamar khusus dari MI sendiri. Karena dia menumpang di rumah mertuanya, bukan rumahnya sendiri. Ya, dia menumpang kamar-mertu. Dalam satu kamar khusus memang kamar dia. Ini kita temukan semuanya, dan ini sudah dijalani dan langsung dibawa oleh tim 888 untuk didalami keseluruhannya. Ya, cukup menarik nih Pak Yusri ketika ditemukan buku agama dan juga jaringan-jaringan. Apakah sudah menduga Kabupaten Mas Polda Jawa Barat terkait dengan jaringan-jaringan apa yang memang menaungi dari para pelaku tersebut? Kita masih menarik kesimpulan awalnya, bahwa memang ini masih ada sangkut-sangkutnya dengan jaringan JAD ya, jaringan Angsor Daulat ya. Seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, terjadi bom cicendu semua. Karena memang ini ada keterkaitan. Keterkaitan baik itu dalam satu pengajian, dalam satu pergaulan mereka, dan juga ada keterkaitan keluarga. Saya beri contoh saja, satu tersangka JIS inisial di daerah Cisarua. Istrinya ini adalah adik-kakak daripada istri pelaku yang terjadi bom cicendu kemarin. Dan ini mereka memang sering bersama-sama. Jadi dari susunan dari para pelaku ini memang memiliki keterikatan ataupun kekeluargaan begitu ya Pak ya? Kemudian terkait dengan MI, benarkah bahwa dua tahun yang lalu MI ini baru saja keluar sebagai residivis kasus serupa Pak? Betul. Jadi pada tahun 2015 yang lalu dia keluar, dia adalah residivis kasus teroris. Mungkin masih ingat ya Pak, kasus namanya kasus bom Cibiru. Cibiru, Cibiru. Ya Cibiru tahun 2010 dan dia difonis 7 tahun. 2015 kemarin dia sudah keluar dan sekarang sudah kita amankan lagi dan terlibat dengan kasus yang serupa lagi. Masih ingat tidak Pak, terkait dengan bom Cibiru ini, apa perannya? Perannya pada saat itu saya, kami kurang ini lagi ya, kita belum tarik ini lagi. Tapi memang fonisnya, keterlibatan saja dia dengan itu. Semuanya, memang hari kerja setiap hari MI ini adalah sebagai guru ngaji, guru ngaji dan pemberi motivator. Ini yang masih terus kita edikan. Kita dalami dulu apakah kemungkinan lain Pak. Pak Yusri, lalu sekarang bagaimana status dengan para pelaku tersebut? Berapa lama hukuman penjara dan bagaimana keluarga mereka yang ditinggalkan? Kita sudah sampai, kita sudah ambil keterangan semua setiap hari, dua tempat kehilangan penggeledahan. Memang kita ketemu dengan istri, bahkan anak-anaknya masih kecil ya. Termasuk MI juga istri yang lagi hamil 8 bulan. Ini sudah kita ambil keterangan semuanya dan sekarang sudah tetap kita kembalikan ke kediamannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Sambil kita menunggu nanti apakah masih perlu lagi yang teman. Mereka semua ada tata bersediaan dan operatif. Ya baik, terima kasih sekali Bapak Kombes Pol Yusri Yunus, Khabis Humat dari Polda, Jawa Palas. Selamat kembali bertugas dan terima kasih sudah bergabung bersama kami.